Suling Pusaka Kemala Jilid 21 Chin Bu merasa penasaran sekali ketika tubuhnya terpental, seolah dia bertemu dengan dinding yang amat kuat. Dia segera menyerang lagi dan tangannya yang membentuk paruh burung itu menotok ke arah bagian tubuh yang berbahaya. Karena sekali ini dia hendak menebus kekalahan adiknya agar nama besar Hek Tiau Bu ke antrangkat lagi. Akan tetapi, kemanapun dia menyerang, dia selalu memukul angin kosong belaka atau pukulannya itu ditangkis dan selalu tangannya terpental dan seluruh lengannya tergetar hebat. Setelah belasan jurus dia menyerang tanpa hasil dan lawan hanya mengelap atau menangkis saja tanpa balas menyerang dia merasa dipandang rendah sekali. Balaslah menyerang kalau engkau mampu tantangnya. Hei hei, sayang kalau sampai melukaimu, pemuda gagah seam oke tertawa dan tiba-tiba secepat kilat tangannya menyambar dan telapak tangan yang halus dan hangat itu mengelus pipi Cien Bu. Pemuda ini terkejut sekali karena kalau wanita itu menghendaki, tentu saja pipinya bukan hanya dielus, melainkan dipukul atau ditampar. Pertandingan dilanjutkan, akan tetapi kini Cien Bu merasa menjadi permainan wanita itu. Pipinya dielus, dagunya diusap, bahkan kadang pahanya dicubit dan pinggulnya ditepuk. Wajahnya berubah merah sekali karena dia belum dapat menyentuh tubuh lawan dengan semua serangannya, sebaliknya kalau lawannya itu menghendaki, tentu sejak tadi dia sudah roboh, terluka berat bahkan mungkin sekali tewas. Dia merasa penasaran sekali dan sambil menggigit bibir sendiri dia mengerahkan seluruh tenaga dan mengeluarkan semua ilmu silatnya, bahkan menyerang dengan membabi buta. Anehnya, semua serangannya yang dasyat itu tidak pernah dapat menyentuh tubuh lawan. Tiba-tiba Semoke mengeluarkan suara tawa kecil dan begitu jari-jari tangannya menyambar, Cien Bu merasa betapa semua tenaganya lenyap, tubuhnya lemas dan dia tidak kuat berdiri lagi dan ambruk berlutut di depan lawannya itu. Secara cepat sekali sehingga sukar diikuti pandangan mata, ternyata Semoke telah berhasil memergunakan Tiam Hyatul, menotok jalan darah, membuat tubuh pemuda itu lumpuh dan lemas. Melihat Cien Bu berlutut di depannya, sambil tersenyum lebar Semoke membungkuk dan kedua tangannya memegang kedua pundak pemuda itu sambil berkata lembut namun nyaring sehingga terdengar semua orang yang hadir di situ. Ah, pemuda gagah, tidak perlu menghormatiku dengan berlutut seperti ini jari-jari tangan yang mungil itu menyentuh pundak dan seketika Cien Bu bergerak lagi. Dia segera bangkit berdiri. Mukanya menjadi merah sekali dan sambil menundukkan mukanya dia melangkah kembali ke tempat duduknya. Semua orang melihat betapa dia sudah jatuh berlutut. Dia sudah kalah, hal ini harus siasadari dan akui. Wanita itu terlalu kuat, terlalu tangguh baginya. Dia tahu benar bahwa kalau wanita itu menghendaki, dia dapat tewas dalam perkelahian tadi. Dia dapat menduga bahwa dia jatuh berlutut tadi karena totokan yang ampuh sekali. Dia dan adiknya telah dikalahkan dengan mudah oleh wanita itu dan hal ini benar-benar merupakan pukulan hebat bagi hatinya yang penuh kecongkakan, yang biasanya terlalu memandang tinggi kepada diri dan kemampuannya sendiri. Lokang yang menyaksikan betapa kedua orang anaknya itu kalah dengan amat mudahnya oleh tamu wanita itu, menjadi merah sekali mukanya. Dari kekalahan kedua orang anaknya tadi dia pun sudah dapat mengukur kepandayan wanita bernama Ciu Leng Chi itu. Dari kekalahan dua orang anaknya yang amat mudah itu tadi saja dia pun sudah maklum bahwa dia sendiri tidak akan mampu menandingi wanita itu. Dia teringat ketika wanita tadi memperkenalkan diri. Namanya Ciu Leng Chi dan katanya ia bukan tamu undangan, melainkan datang ikut bersama Fo Ali Seng. Dia mengenal Fo Ali Seng sebagai Ciu Leng Chi, datuk yang amat lihai. Tiba-tiba dia teringat. Jangan-jangan wanita ini adalah Ciu Leng Chi, rekan dari Ciu Leng Chi yang juga amat terkenal memiliki ilmu silat yang amat hebat. Dengan memeranikan diri Lokang bangkit dari tempat duduknya, akan tetapi dia tidak menghampiri wanita itu, melainkan menegur dari bagian atas di mana dia duduk dan menghadap ke arah Sengoke yang berdiri di atas panggung. Ciu Toanio, nyonya besar Ciu, engkau datang bersama Fo Ali Seng Pua yang berjuluk Jio K. Apakah engkau yang berjuluk Sengoke? Sengoke tersenyum, senyum yang mengandung ejakan. Lo Busu, guru silat lo, aku tidak ingin menggunakan nama julukanku untuk menakut-nakuti orang. Dua orang anakmu sudah membuktikan bahwa ilmu silat mereka masih amat rendah, tepat seperti yang ku katakan tadi. Kalau engkau setuju dengan penilaian ku tadi, akuilah akan kerendahan mutu ilmu silat dari Hektiau Bukaan. Akan tetapi kalau engkau menyangkal, engkau dapat mempertahankan kehebatan ilmu silatmu itu dari kuluk yang menjadi penasaran sekali, hiarpun dia sudah dapat memaklumi bahwa dia tidak akan mampu menandingi wanita itu, namun kalau dia membiarkan orang meremahkan ilmu silat dari perguruannya, namanya akan jatuh dan takkan ada lagi orang mau berguru kepadanya. Karena itu dia menjadi dekat dan dia melangkah maju hendak menghampiri Sengoke dengan alis berkerut dan sinar mata memancarkan api kemarahan. Akan tetapi sebelum dia tiba di tengah panggung, tiba-tiba tampak bayangan merah muda berkelebat dan Sengeng sudah melompat dari bagian bawah ke tengah panggung. Anggung, menghadang Lokeng. Toapek, harap Toapek jangan turun tangan sendiri memberi hajaran kepada wanita sombong itu. Toapek adalah tuan rumah yang sedang mengadakan pesta perayaan. Sebaiknya aku sajalah yang akan maju mewakili Toapek menghadapi perempuan sombong ini. Lokeng terkejut dan memandang kepada keponakan yang baru saja ditemuinya itu dengan alis berkerut. Lawan itu lihai sekali. Engkau hanya anak dari Mendiang Lokiat, adikku yang sastrawan lemah itu. Apa yang akan dapat kau lakukan untuk menandinginya Chin Bu dan Siang Kui juga sudah bangkit dari tempat duduk mereka dan menghampiri Sian Eng. Hei, engkau ini anak kecil hendak ikut-ikutan. Lancang benar hendak mewakili ayah kami bentaklah Siang Kui. Adik kecil, mundurlah dan jangan mencari perkara. Kalau engkau maju melawannya dan terpukul mati, engkau hanya membuat malu kami dan merepotkan saja Sian Eng yang pada dasarnya berwatak keras, tersenyum mengejek dan berkata kepada mereka bertiga, Hem, kalian lihat saja nanti setelah berkata demikian, tanpa memperdulikan mereka bertiga ia sudah melompat ke depan Samoke. Ia menudingkan telunjuk tangan kirinya ke arah hidung wanita itu dan mementak dengan suara lantang sehingga terdengar oleh semua orang. Hei, Samoke iblis berkinah yang jahat dan busuk. Aku Lausian Eng menantangmu bertanding, beranikah engkau melawan aku tantangan yang sekaligus memaki dan meremehkannya ini tentu saja membuat Samoke marah sekali. Wajahnya menjadi merah, sepasang matanya menyinarkan api. Ia tadi sudah mendengar cegahan Lokeng dan dua anaknya terhadap gadis yang menantangnya ini. Bocah gila. Engkau tidak tahu disayang keluargamu dan nekat hendak melawanku. Apakah engkau sudah bosan hidup? Kalau sudah bosan, biarlah aku akan mengantar nyawamu ke Alembaka. Samoke, bukan aku yang akan mati, melainkan engkau yang akan mampus di tanganku untuk menebus semua dosamu yang bertumpuk-tumpuk kata Sian Eng. Samoke tidak dapat menahan kemarahannya lagi. Bocah setan, mampuslah teriaknya dan ia sudah menerjang maju, sekali ini tidak seperti ketika ia melawan Siang Kui dan Cimbu. Kalau tadi ia hanya ingin mengalahkan mereka tanpa membunuh, bahkan setelah memukul Siang Kui juga langsung memberi obat penawar, akan tetapi sekarang, begitu ia menyerang, ia telah mengerahkan tenaga sinkangnya yang beracun dari jari telunjuk tangan kirinya meluncur untuk mengirim totokan maut dengan ilmu bantukci, jari selaksa racun. Hebat bukan main totokannya itu karena kalau mengenai sasaran, pasti lawan akan tewas seketika. Sian Eng yang pernah bertanding melawan Samoke, mengenal serangan ini dan ia pun tidak mau mengalah atau memperlihatkan kelemahannya. Ia tidak mengelak, melainkan maju dan menyambut serangan totokan jari itu dengan ilmu toat bantukci yang, tangan beracun pencabut nyawa. Ilmu pukulan yang mengandung hawa beracun ini tidak kalah dasyatnya dibandingkan bantukci yang dipergunakan Samoke. Duk dua lengan itu bertemu di udara dan akibatnya tubuh Samoke terdorong mundur sampai lima langkah, sedangkan Sian Eng hanya mundur dua langkah. Bukan main kagetnya Samoke ketika merasa betapa lengan lawan yang menangkisnya itu sedemikian kuatnya dan mengandung hawa yang tidak kalah panasnya dengan hawa pukulannya sendiri. Ia sama sekali tidak pernah mimpi bahwa gadis muda yang cantik jelita ini bukan lain adalah pemuda tampan bernama Eng Ji yang pernah menjadi lawan ketiga Samoke menemani Han Lin dan Pek Iyok Sian Litan Kiok Hwa. Ia menjadi penasaran dan semakin marah. Sambil berteriak nyaring ia sudah menerjang lagi dan menghujankan serangan maut. Sian Eng memperlihatkan kegesitannya. Ia mengelak atau menangkis lalu membalas dengan tidak kalah dasyatnya sehingga kedua orang wanita itu sudah terlibat dalam perkelahian yang amat dasyat dan mati-matian. Bahkan orang-orang di sekitar panggung itu dapat merasakan hawa pukulan panas yang menyambar-nyambar. Melihat jalannya pertandingan ini, Lok Yang terkejut dan heran, juga girang dan timbul harapan dalam hatinya agar keponakannya itu dapat memenangkan pertandingan dan mengembalikan kehormatan dan nama besar Hek Tiaw Buko An. Saking tegang dan gembiranya, Lok Yang bangkit berdiri dari kursinya dan menonton sambil berdiri. Lo Chin Bu dan Lo Siang Kui juga bangkit berdiri dan menonton dengan kedua metu, terbelalak. Mereka berdua juga merasa terkejut dan heran, akan tetapi yang lebih dari itu, mereka merasa malu sekali mengingat betapa tadi mereka bersikap angkuh dan memandang rendah kepada adik sepupu yang baru saja datang itu. Wajah mereka menjadi merah sekali, akan tetapi mereka pun menonton dengan hati tegang dan penuh harapan agar saudara sepupu itu dapat membalaskan kekalahan mereka. 30 jurus telah lewat dan pertandingan itu semakin dasyat dan seru. Sudah beberapa kali tubuh Semoke terpental dan terhuyung ketika lengan mereka saling beradu. Tiba-tiba Sian Eng mengubah gerakannya dan kini ia bersilat dengan ilmu Perk Kolek Chiang Hoat, silat tangan kosong halilintar. Semoke terkejut sekali dan sebelum ia dapat menghindarkan diri, pundaknya terkena dorongin tangan kiri Sian Eng. Plak tubuh Semoke terpelanting dan terguling-guling di atas papan panggung. Wanita itu melompat bangun, pundak kanannya terasa nyeri, akan tetapi ia memaksakan diri untuk mencabut pedang Hekong Kiam, pedang sinar hitam, dari punggungnya. Akan tetapi sebelum pedang tercabut, sesosok bayangan berkelebat di dekatnya. Semoke, mundurlah. Aku akan melawan gadis ini ternyata orang itu adalah J.O.K. Semoke yang merasa pundak kanannya nyeri sehingga lengan kanannya juga kurang lewasa untuk bermain pedang, maklum bahwa kalau melawan terus ia pasti kalah. Maka melihat kemunculan J.O.K., hatinya merasa girang dan dia pun cepat melompat turun dari atas panggung, tidak lagi duduk di bagian atas melainkan mencari tempat kosong di bagian bawah panggung. Sian Eng menghadapi J.O.K. dengan hati panas. Tentu saja ia mengenal baik datuk ini, orang yang amat dibencinya karena J.O.K. inilah orangnya yang pernah menguasai dan mempengaruhi Ibu Hon Lin dengan sihir, kemudian bahkan pisau terbang iblis ini pula yang telah menewaskan Ibu Hon Lin sejak tadi J.O.K. memperhatikan gadis yang bertanding melawan Siamo K.O.K. ini dan dia merasa kagum buka in main. Bukan hanya kagum oleh kecantikan Sian Eng, akan tetapi juga amat kagum melihat betapa lihainya gadis itu sehingga mampu mendesak dan mengalahkan Siamo K.O.K. Dia telah kehilangan Chai Li dan kalau ada penggantinya, agaknya gadis inilah yang pantas menjadi pengganti Chai Li, untuk menjadi pembantu dan juga kekasih atau istrinya. Kalau gadis ini dapat menjadi istrinya, keadaannya akan menjadi kuat sekali dan dia bahkan tidak takut terhadap Toa O.K. atau musuh yang manapun. Maka, begitu berhadapan dengan Sian Eng, J.O.K. diam-diam mengerahkan daya sihirnya untuk mempengaruhi gadis itu. Sama sekali dia tidak menduga bahwa gadis itu amat benci kepadanya. Sian Eng memang sedang berusaha untuk menekan perasaannya yang dilanda kebencian yang amat sangat. Bukan saja karena J.O.K. telah membunuh Ibu Han Lin. Walaupun tidak sengaja, melainkan juga karena darah ini teringat betapa Tian T.S.M.O.K. adalah pembunuh-pembunuh dari kakek Uagunya yang juga menjadi gurunya yang kedua, yaitu Mendiang Hwa Hwa Chin Jin. Lo Sian Eng, engkau masih beginimu dan namun sudah memiliki ilmu silat yang cukup lihai. Engkau pantas kalau menjadi seorang sahabat baikku, dan aku akan mengajarkan ilmu-ilmu yang lebih tinggi kepadamu. Untuk itu, aku perintahkan kamu untuk berlutut memberi hormat kepada Ku J.O.K. mengerahkan daya sihirnya dan mulutnya berkema-kemit membaca mantra. Dia sama sekali tidak tahu bahwa gadis itu telah mempelajari ilmu sihir dari Mendiang Hwa Hwa Chin Jin sehingga begitu ada kekuatan sihir menyerangnya, Sian Eng segera mengetahuinya. Cepat gadis ini pun mengerahkan kekuatan sihirnya dan sepasang matanya yang tajam menatap wajah J.O.K. dipusatkan di antara kedua alis laki-laki itu dan sinar matanya seolah menembus daerah itu dan mulutnya mengeluarkan seruan yang menggetar. Siapa yang berlutut? Engkau atau aku? Engkaulah yang berlutut, J.O.K. J.O.K. sama sekali tidak mengira akan mendapat serangan yang membuat daya sihirnya membalik dan menghantam dirinya sendiri. Tanpa dapat dicegah lagi kedua kakinya bertekuk lutut. Setelah berlutut barulah dia menyadari keadaannya dan dengan pengorahan Sien Keng dia dapat memulihkan kesadarannya dan dia sudah melompat berdiri. Wajahnya menjadi merah sekali, merah karena malu dan juga marah. Kini dia mengamati wajah gadis itu dengan tajam penuh selidik dan tiba-tiba teringat olehnya bahwa dia pernah bertemu dengan gadis ini. Gadis ini pandai ilmu sihir pula. Benar, dia ingat sekarang. Gadis ini adalah gadis yang dulu membantu H.W.A.H.W.A. Chinjin ketika dia dan dua orang rekannya, yaitu Toa Oke dan Sem Oke, menyerang kakek sakti itu. Kau, kau, murid H.W.A.H.W.A. Chinjin serunya marah, akan tetapi dia tidak berani memandang rendah lagi dan cepat dia melolos senjatanya yang ampuh, yaitu sehelai sabuk sutra putih. Pada saat itu, sesosok bayangan berkelebat dan Hon Lin sudah berdiri di samping Sian Eng. Eng Moi, mundurlah dan biarkan aku sendiri yang menghadapi jahanam busuk ini Sian Eng tersenyum dan melompat turun dari atas panggung. Ketika Ji Oke melihat Hon Lin, matanya terbelalap dan mukanya menjadi pucat sekali. Dia tahu betapa lihainya pemuda ini tahu pula bahwa putra Chai Li pasti tidak akan mau melepaskannya, dan akan membunuhnya untuk membalaskan ibunya. Maka, menggunakan kesempatan selagi Hon Lin belum siap, dia langsung saja menggerakkan sabuk sutra putihnya yang meluncur dan ujungnya menyambar ke arah leher Hon Lin dalam serangan maut yang amat berbahaya. Hon Lin maklum akan datangnya bahaya maut. Dia menggerakkan tubuhnya, melompat ke belakang untuk menghindarkan diri dari serangan sabuk sutra putih itu. Akan tetapi kesempatan itu dipergunakan oleh Ji Oke untuk melompat jauh turun dari atas panggung dan melarikan diri, mengejar Sem Oke yang sudah melarikan diri terlebih dahulu ketika wanita itu melihat munculnya Hon Lin di situ. Lin Ko, mari kita kejar Sian Eng berseru dan gadis ini lalu berlari cepat keluar dari tempat itu untuk mengejar Sem Oke dan Ji Oke. Hang Lin juga mengerahkan Ginkeng, ilmu meringankan tubuh, untuk mengejar keadaan di tempat pesta menjadi gempar. Akan tetapi Lo Kang dapat menenangkan suasana dan pesta dilanjutkan. Semua orang membicarakan tentang gadis dan pemuda itu yang dapat membuat dua orang datuk besar seperti Sem Oke dan Ji Oke melarikan diri ketakutan. Sementara itu, Lo Kang dan dua orang anaknya, Lo Chin Bu dan Lo Siang Kui juga membicarakan Sian Eng yang di luar dugaan mereka sama. Sekali ternyata merupakan seorang gadis yang memiliki ilmu silat yang amat tinggi. Siang Kui, putra pangeran Siang Boan yang menjadi tunangan Siang Kui, juga menyatakan kekagumannya, bahkan dia berkata dengan sungguh-sungguh kepada Siang Kui. Kalau aku melaporkan kepandayan adik sepupu Mulo Sian Eng itu kepada ayahku, tentu ayah mau memanfaatkan kepandayannya dan mau mengangkatnya menjadi pengawal atau penjaga keselamatan keluarga kami. Mendengar ini, Siang Kui cemberut dan mengerling manja. Engkau yang akan kesenangan mendapatkan seorang pengawal yang cantik putra pangeran itu tertawa sehingga matanya yang sipit itu menjadi semakin sipit sehingga nyaris terpejam. Hahaha, agaknya engkau cemburu, kasihku akan tetapi Siang Kui hanya cemberut dan matanya mengerling marah. Baiklah, kalau begitu aku berjanji tidak akan melaporkan kepada ayahku. Nah, aku sudah berjanji, engkau puas, bukan? Senyumlah agar wajahmu menjadi tambah manis, ucapan bernada rayuan itu dikeluarkan oleh putra pangeran itu begitu saja di depan calon ayah ibu mertuanya dan di depan banyak orang tanpa sungkan-sungkan. Mendengar ini, Siang Kui mengerling lagi, akan tetapi kini mulutnya yang berbentuk manis itu tidak cemberut lagi, melainkan tersenyum. Pesta dilanjutkan dan suasana menjadi gembira lagi. Sekarang para tamu kehormatan yang duduk di bagian atas menghujani Lokeng dengan pertanyaan tentang keponakan perempuan yang amat lihai itu. Ah, ia adalah Lo Siangeng, keponakanku, kata Lokeng dengan ada bangga. Ayahnya bernama Lokiat dan dia itu adikku yang menjadi seorang sastrawan. Akan tetapi kini adikku itu dan istrinya telah meninggal dunia sehingga Siangeng menjadi atim piatu dan tentu saja ia akan ikut dengan kami. Pesta dilanjutkan dan diam-diam, dalam hati mereka, keluarga Lo itu bertanya-tanya, apa yang terjadi dengan Siangeng dan Honlin yang tadi melakukan pengejaran terhadap Semoke dan Jioke. Semoke harus mengerahkan seluruh tenaganya agar ia tidak tertinggal oleh Jioke. Wanita itu masih merasa pundaknya agak sakit dan hal ini membuat larinya agak terganggu. Setelah mereka berlari cepat sampai di lereng sebuah bukit yang sunyi, Jioke tidak sabar lagi. Semoke, terpaksa aku akan meninggalkan engkau di sini. Kita berpisah saja dan mengambil jalan masing-masing, akan tetapi Jioke. Bagaimana kalau pemuda setan itu melakukan pengejaran? Kalau kita berdua tentu akan lebih kuat untuk melawannya, bantak Samoke. Justru karena ada kemungkinan dia melakukan pengejaran, maka kita harus berpisah. Kalau kita berpisah, tentu seorang di antara kita akan lolos dari pengejarannya. Ku harapkan saja aku yang akan lolos itu, kata Jioke yang sudah akan meninggalkan rekannya itu. Akan tetapi tiba-tiba dua orang datuk sesat itu terkejut setengah mati ketika terdengar suara orang di belakang mereka. Kalian berdua tidak akan dapat lolos dari tangan kami. Mereka berdua memutar tubuh dan melihat Hon Lin dan Sian Eng sudah berdiri di situ. Melarikan diri agaknya tidak mungkin lagi karena mereka tentu akan dikejar dan tersusul. Mereka berdua terpaksa menghadapi dua orang lawan muda yang mereka takuti itu. Loh Sian Eng, di antara kita tidak ada permusuhan apapun. Kenapa engkau mendesak aku? Tanya Samoke dengan suara mengandung penasaran. Sian Eng tersenyum mengejek. Samoke, engkau katakan tidak ada permusuhan apapun antara kita. Hem, kesalahanmu kepadaku sudah bertumpuk-tumpuk dan sebesar gunung Taisan. Pertama, engkau dan dua orang rekanmu telah menyerang guruku Hwa Hwa Chinjin dan mengakibatkan kematiannya. Kedua, kalian bertiga pernah menawan aku bersama kakak Hon Lin dan Unci Tan Kiok Hwa, nyaris membunuh kami. Dan kau bilang tidak ada urusan di antara kita baru mengingat akan kejahatanmu yang amat keji itu saja sudah cukup bagiku untuk memusuhimu dan membunuhmu menawanmu. Ketika kami menawan Hon Lin dan Kiok Hwa, engkau tidak ikut kami tawan. Yang ada hanya seorang pemuda yang, ahaha, kiranya engkau kah pemuda bernama Eng Ji itu seru Samoke yang ingat akan persamaan wajah antara Sian Eng dan pemuda bernama Eng Ji itu. Sian Eng tersenyum. Engkau sudah tahu sekarang dan bersiaplah untuk memasuki neraka Sian Eng menggerakkan tangan kanannya ke pundak dan sebatang pedang bersinar hijau telah berada di tangannya. Itu adalah Ceng Leong Kiam, pedang menaga hijau, pemberian ayahnya yang kini menjadi musuh besarnya, yaitu Suma Kiang. Melihat ini, biarpun hatinya merasai gentar, Samoke juga mencabut He Kong Kiam, pedang sinar hitam, melintangkan pedang bersinar hitam itu di depan dada dan berseru, Engkau lah yang akan imampus di ujung pedangku, bocah sombong sambut seranganku Sian Eng berteriak lantang dan sinar hijau menyambar dasyat ke arah dada Samoke. Datuk wanita ini pun menggerakkan pedangnya menangkis. Terangguk tampak bunga api berpijar dan kedua orang wanjirah itu melangkah ke belakang untuk memeriksa pedang masing-masing. Pedang mereka tidak rusak dan Sian Eng sudah menerjang lagi, mengirim serangan bertubi-tubi. Samoke mengelak dan menangkis, juga membalas setiap terdapat kesempatan sehingga kedua orang wanita ini sudah bertanding dengan serunya. Pedang di tangan mereka lenyap bentuknya, berubah menjadi sinar hijau dan sinar hitam yang bergulung-gulung bagaikan dua ekor naga yang berlaga di angkasa. Sementara itu, J.O.K. yang merasa gentar terhadap Han Lin, mencoba untuk meloloskan diri dengan membujuk pemuda itu. Han Lin, ingatlah bahwa aku dan ibumu saling mencinta. Aku mencinta ibumu dengan segenap jiwa ragaku. Apakah engkau tidak dapat membiarkan aku pergi sinar matah Han Lin mencorong ketika dia memandang kepada laki-laki berusia 60 tahun yang masih tampan dan gagah itu. Teringat akan nasib dan kematian ibunya, sinar matanya mengandung api kemarahan. J.O.K., ibuku tidak pernah mencintaimu. Akan tetapi engkau telah menguasainya dengan sihir. Bahkan pisau-pisau mulah yang telah merenggut nyawanya. Kau masih berani menyangkal kenyataan itu tapi aku tidak sengaja. Dan ingat, aku pernah menyelamatkan ibumu dari bahaya maut ketika ia terjungkal ke dalam jurang. Ia berhutang nyawa kepadaku dan kami saling mencinta ji. Oke, tidak perlu engkau membujuk aku. Sebagai anggau tatian T.C.M.O.K., kejahatanmu sudah melewati takaran. Aku tidak mungkin dapat melepaskanmu. Sambutlah Hon Lin sudah menerjang dengan Im Yang Kiam karena sekali ini dia memang sudah mengambil keputusan untuk menewaskan datuk yang amat jahat ini. J.O.K. juga melolos sabuk seteranya, mengelap dan balas menyerang. Terjadilah perkelahian yang amat dasyat antara kedua orang ini dan untuk membelah diri dan mempertahankan nyawanya, J.O.K. mengeluarkan seluruh ilmu simpanannya untuk melawan Hon Lin pertandingan antara Sian Eng dan S.M.O.K. juga berlangsung amat seru dan mati-matian. Sian Eng yang sekali ini tidak mau membiarkan lawannya lolos, sudah memainkan pedang hijaunya dengan coa toksin kiamsut, ilmu pedang sakti racun ular, dan selain serangan pedang di tangan kanan yang amat berbahaya, juga tangan kirinya menyelingi serangan pedang dengan pukulan Toat Beng Tok Lang yang tidak kalah ampuhnya. Diserang dengan pedang dan pukulan beracun yang ampuh itu, S.M.O.K. menjadi kewalahan. Memang ia pun menyambut serangan itu dengan pedangnya di tangan kanan dan tangan kirinya juga menyerang dengan bantuk Chi yang merupakan totokan jari terunjuk yang dapat mematikan, namun ia kalah cepat dan segera terdesak hebat dan lebih banyak mengelak dan menangkis dan menyerang. Hiaat pedang itu berubah menjadi sinar hijau yang meluncur cepat sekali, menusuk ke arah muka S.M.O.K. di antara kedua matanya. Datuk sesat ini terkejut sekali karena sinar hijau itu cepat bukan main, seperti kilat menyambar. Ia miringkan kepalanya ke kiri sambil melangkah mundur, akan tetapi sinar pedang hijau itu mendadak sudah membalik dan mengejarnya dengan sabetan ke arah pinggang. Sabetan pedang ini dilakukan S.M.O.K. dengan pengerahan tenaga S.M.O.K. sepenuhnya. S.M.O.K. menangkis dengan pedang hitamnya. Teranggut bunga api berpijar dan sekali ini S.M.O.K. merasa betapa beratnya menangkis pedang hijau itu sehingga ia terhuyung. Dalam keadaan terhuyung itu, Sian Eng sudah melangkah maju dan mengirim pukulan tangan kirinya dengan toat bengtok chi yang tangan beracun pencabut nyawa. S.M.O.K. tidak sempat mengelak dan terpaksa ia menyambut pukulan telapak tangan itu dengan tangan kiri pula sambil mengerahkan ilmu bantok chi yang tangan selaksa racun. Plak tubuh S.M.O.K. tertelanting. Sebelum ia sempat bangkit, sinar pedang hijau menyambar dan meluncur masuk, menusuk lambungnya. Cap pedang itu menusuk sampai dalam dan cepat dicabut kembali oleh Sian Eng. Tubuh S.M.O.K. terguling dua kali lalu rebah menelungkuk, tak bergerak lagi. Darah mengucur dari luka di lambungnya. Sian Eng menghampiri tubuh S.M.O.K. yang sudah tidak bergerak itu untuk memeriksa apakah benar lawannya telah tewas. Pada saat ia membungkuk untuk memeriksa keadaan tubuh lawan, tiba-tiba saja pedang sinar hitam mencuat dan meluncur ke arah dadanya. Serangan ini tiba-tiba sekali. Akan tetapi baiknya Sian Eng sudah waspada. Ia memang masih sangsi apakah lawannya benar-benar sudah tewas. Maka ia bersikap hati-hati sekali ketika menghampiri dan membungkuk tadi. Ia sudah siap siaga dengan pedang di tangan. Maka ketika tiba-tiba ada sinar hitam menyambar ke arah dadanya, Sian Eng cepat menggerakkan pedangnya menangkis. Teranggak bunga Cipi berpijar lagi dan Sian Eng cepat mengayun tangan kirinya menampar ke arah kepala S.M.O.K. yang kini sudah membalik dan menengadah. Plak pelipis S.M.O.K. kena ditampar tangan kiri Sian Eng. Kepala itu terkula dan muka itu berubah menjadi hitam. S.M.O.K. benar-benar tewas sekali ini. Andai kata tidak disusul tamparan dengan ilmu Toat Beng Tok Chi yang sekalipun, ia pasti akan tewas karena pedang Ceng Leong Kiam tadi telah menembus lumbunya. Dengan pedang masih di tangan dan namun kuas padaan Sian Eng kini berdiri dari jauh mayat S.M.O.K. dan menonton ke arah pertandingan antara Han Lin dan C.O.K. Ia tidak mau mengeroyok karena selain hal ini dapat merendahkan kekasihnya itu, juga ia yakin bahwa Han Lin tidak akan kalah. Ia hanya waspada untuk berjaga-jaga, kalau-kalau muncul Toat N.K., orang pertama Pian T.S.M.O.K. itu. J.O.K. yang sudah jerih itu selain terdersak oleh Han Lin akan tetapi karena tahu bahwa pemuda itu tidak akan tenau mengampuninya dan nyawanya terancam maut, maka J.O.K. melawan sekuat tenaga. Sabuk sutrap putihnya berubah menjadi sinar putih bergulung-gelung, merupakan perisai yang amat kokoh kuat dan ketat melindungi dirinya dari sambaran sinar pedang di tangan Han Lin. Ketika kembali pedang Im Yang Pek Leong Kiam menyambar dengan dasyatnya, J.O.K. tidak berani menangkis dengan sabuknya karena ujung sabuk itu sudah dua kali putus terbabat pedang. Dia melempar diri ke belakang dan bergulingan. Ketika bergulingan inilah dia melihat S.M.O.K. yang sudah tewas. Hatinya menjadi semakin ketakutan. Sambil bergulingan dia mencabut pisau-pisau terbangnya dan melemparkan ketiga batang pisau itu berturut-turut ke arah Han Lin melihat sinar-sinar menyambar ke arahnya itu. Han Lin menangkis dua kali dengan pedangnya sehingga dua batang pisau terbang itu terpukul runtuh. Akan tetapi pisau ketiga disambar oleh tangan kiri Han Lin. J.O.K. mempergunakan kesempatan itu untuk melompat berdiri dan melarikan diri secepatnya. Akan tetapi, Han Lin yang sudah mempunyai niat ketika menangkap pisau ketiga tadi untuk membunuh J.O.K. seperti ketika ibunya tewas oleh pisau J.O.K., cepat menyambitkan pisau itu ke arah tubuh lawan yang mencoba untuk melarikan diri itu. Dia mengarahkan sambitannya ke leher J.O.K. Wuuut, cepat, i pisau itu dengan tepat sekali mengenai tengkuk J.O.K. sampai tembus ke leher. J.O.K. Fo Ali Seng tidak mampu mengeluarkan teriakan lagi dan tubuhnya roboh, berkelojotan sejenak lalu, diam, pisau masih menancap di lehernya yang mengucurkan darah. Melihat lawannya sudah tewas, Han Lin masih berdiri seperti patung. Dia teringat akan ibunya dan semua penderitaan ibunya. Masih ada dua orang lagi yang harus diamintai pertanggungan jawanan atas kesengsaraan ibunya. Pertama adalah Sumakyang yang membuat ibunya hidup penuh kesengsaraan. Dia harus membunuh Sumakyang. Dan kedua adalah Kaisar Changtung, ayah kandungnya sendiri. Dia harus bertemu dengan ayah kandungnya itu dan menegurnya dengan keras karena ayah kandungnya telah menyanyiakan ibunya dan dia meninggalkan ibunya dalam keadaan mengandung dan sama sekali tidak memperdulikannya lagi. Teringat kepada ibunya, Han Lin berdiri menundukkan mukanya dengan hati yang sedih sekali. Dia membayangkan keadaan ibunya yang penuh kesengsaraan itu. Lalu dia memandang kepada mayat J.O.K. Dia tahu bahwa J.O.K. mencinta ibunya. Kalau saja ibunya ketika itu mencinta J.O.K. dengan wajar, tentu dia tidak akan membunuh J.O.K. yang pernah menyelamatkan ibunya dari kematian ketika terjatuh ke dalam jurang. Akan tetapi ibunya tidak mencinta J.O.K. Melainkan berada dalam pengaruh sihir sehingga ibunya mirip boneka hidup yang menuruti segala perintah J.O.K. Kemudian, pisau J.O.K. yang membunuh ibunya, walaupun hal itu dilakukan tidak dengan sengaja. Hatinya puas telah dapat membunuh J.O.K., karena bagaimanapun juga, J.O.K. adalah seorang datuk sesat yang amat jahat dan sudah sepatutnya kalau disinkirkan dari dunia di mana dia hanya akan menyusahkan orang-orang lain dengan perbuatannya yang jahat. Dia dapat menduga bahwa tentu sudah tak terhitung banyaknya orang-orang tak berdosa yang tewas di tangan J.O.K., maka sebagai seorang pendekar yang membela kebenaran dan keadilan, menentang kejahatan, sudah sepatutnya dia membunuh datuk sesat itu. Lin po, engkau kenapakah? Sian Eng bertanya sambil memegang lengan pemuda itu dan mengguncangnya. Han Lin mengangkat muka memandang gadis itu lalu menghela nafas panjang. Aku tidak apa-apa, Eng Moi. Kulihat engkau telah berhasil menewaskan S.O.K. Syukurlah, kita telah berhasil menewaskan J.O.K. dan S.O.K. Hatiku puas, Lin po. Sekarang kita tinggal mencari Toa O.K. dan Sumakyang. Dua orang jahatam busuk itu harus dapat kita musnahkan kata gadis itu penuh semangat. Sekarang mari kita kembali ke rumah Toa Pek, Ua, Lok Heng, karena mereka tentu sedang menanti-nanti kita, nanti dulu, Eng Moi, kata Han Lin sambil menunjuk ke arah mayat J.O.K. dan S.O.K. Hem, apakah engkau hendak mengambil pedang hitam itu tanya S.O.K. sambil mengerutkan alisnya? Tidak, Eng Moi. Aku hendak mengubur dua jenazah itu lebih dulu, ah, untuk apa? Untuk apa mengubur jenazah dua orang iblis jahat itu celah S.O.K. Han Lin menatap wajah darah itu dengan pandang matah, tajam dan suaranya terdengar tegas ketika dia berkata, Eng Moi, engkau tidak boleh berkata demikian. Ketika mereka masih hidup, mereka memang J.O.K. dan S.O.K., dua orang yang amat jahat dan sudah selayaknya kalau kita menentang mereka. Akan tetapi sekarang mereka bukan orang-orang jahat lagi, melainkan dua sosok jenazah yang tidak berdaya lima udah sepatutnya kita menghormatinya dan mengurus sebagaimana mestinya. Sebagai manusia-manusia yang berakal sehat kita tidak mungkin meninggalkan dua jenazah itu terkapar di sini lalu membusuk dan mengotori udara di sekitarnya. Aku harus mengubur dulu kedua jenazah itu, Eng Moi. Kalau engkau hendak kembali dulu ke rumah keluarga lo, silakan. Aku akan menyusul nanti. Hei, engkau marah, Lin Ko? Kalau itu kehendak dan keputusanmu, tentu saja aku pun suka membantumu mengubur dua jenazah itu kata Sian Eng. Han Lin dapat tersenyum lagi melihat betapa Sian Eng dengan penuh semangat membantunya menggali lubang, menggunakan pisau-pisau yang tadi disambitkan Ji Oke kepada Han Lin namun dapat dipangkisnya. Tentu amat sulit menggali lubang untuk mengubur jenazah hanya menggunakan pisau-pisau. Akan tetapi karena dua orang itu memiliki tenaga sinkang yang kuat, akhirnya mereka dapat juga menggali sebuah lubang yang cukup besar. Mereka lalu mengangkap dan merebahkan dua jenazah itu berjajar dalam satu lubang, kemudian menimbuni lubang itu dengan tanah sampai menjadi segunduk tanah. Setelah selesai, matahari telah naik tinggi dan mereka berdua lalu membersihkan kedua tangan di sebuah anak sungai, kemudian mereka pergi kembali ke kota raja dan langsung menuju ke rumah keluarga lo. Ketika mereka berdua tiba di rumah Lok Heng, ternyata pesta itu telah bebaran. Semua tamu telah meninggalkan tempat itu. Akan tetapi Lok Heng, istrinya, dan dua orang anaknya menyambut kedatangan Sian Eng dengan gembira sekali. Silakan kalian berdua masuk dan mari kita duduk dan bicara di dalam kata Lok Heng. Adik Sian Eng, engkau ternyata hebat sekali. Engkau harus mengajarkan ilmu silat tinggi kepadaku kata Sian Kui sambil menggandeng tangan Sian Eng dengan akrabnya. Sikap keluarga itu berubah sepenuhnya sekarang. Mereka sama sekali tidak angkuh lagi terhadap dua orang muda itu, bahkan ramah dan memuji-muji. Begitu mereka memasuki ruangan dalam dan duduk mengitari sebuah meja bundar, pelayan berdatangan. Membawa hidangan. Lok Heng sendiri yang menyuguhkan arak secawan kepada Sian Eng dan Hon Lin. Mari kita minum sebagai ucapan selamat datang kepada keponakan Kulo Sian Eng dan Ananda Hon Lin yang menjadi sahabat baiknya katanya dan semua orang minum secawan arak. Kemudian, dengan ramahnya Lok Heng dan istrinya lalu menawarkan hidangan itu kepada Sian Eng dan Hon Lin. Dua orang mud ini pun makan minum bersama keluarga lo. Bagaimana hasil kalian mengejar J.O.K. dan S.O.K. tadi, Sian Eng tanya Lok Heng kepada keponakannya sambil memandang wajah gadis itu dengan senyum penuh kagum. Kami telah berhasil membunuh dua orang datuk sesat yang jahat itu, telapek kami lalu menguburkan dua jenazah itu lebih dulu, maka kami agak terlambat datang, keluarga itu menjadi terkejut sekali mendengar ini, kalian telah membunuh J.O.K. dan S.O.K. Ah kata Lok Heng sambil membelalakan matanya memandang kepada dua orang itu. Dia terkejut sekali dan juga heran. Terkejut bahwa keponakannya dan sahabatnya itu telah membunuh dua orang datuk besar dan hal ini pasti akan mengegerkan dunia kangong. Dan dia heran bagaimana keponakannya yang masih amat muda dan wanita pula itu bersama sahabatnya yang juga masih muda, mampu membunuh dua orang datuk sesat yang sakti itu. Kenapa, telapek tanya Sian Eng ambil menatap tajam wajah uanya. Ah, tidak apa-apa, aku hanya heran dan terkejut. Bagaimana kalian dapat membunuh dua orang datuk besar yang sakti itu? Dan kalau hal ini terdengar oleh kawan-kawan mereka, apakah tidak akan membahayakan kalian berdua aku sama sekali tidak takut, Toapek? Kalau ada yang menuntut balas atas kematian J.O.K. dan S.O.K., dia akan kuhadapi dan akan kubasmi semua orang jahat yang mengotorkan dunia. S.O.K. dan J.O.K. itu jahat sekali, dan kalau Toa.O.K. sebagai orang pertama dari T.N.T. S.O.K. itu datang, akan kuhadapi di akata Sian Eng dengan sikap gagah. L.O.K. dan dua orang anaknya saling pandang. Mereka merasa amat kagum, akan tetapi juga khawatir. Sian Eng, aku sungguh merasa heran sekali dan tidak mengerti bagaimana engkau dapat memiliki ilmu silat setinggi itu. Padahal ayahmu, setahuku adalah seorang kutubuku, seorang sastrawari yang lemah, bahkan sekarang sudah meninggal dunia dalam usia muda, juga ibumu. Bagaimana engkau dapat memiliki kepandayan seperti ini? Siapa guru mu Sian Eng masih ingat akan sikap angkuh keluarga ayahnya ini? Maka ia tidak ingin menceritakan tentang kematian ayah dan ibunya yang mengenaskan ayah dan ibu meninggal dunia selagi aku masih kecil, berusia tiga tahun. Semenjak itu, aku dipungut oleh guruku yang mengajarkan semua ilmu silat ini kepadaku, ah, gurumu tentu seorang yang amat sakti. Siapakah dia? Sian Eng tanya L.O.K. dengan ingin tahu sekali. Sian Eng tidak mau mengakui sumati yang sebagai gurunya lagi, maka ia menjawab tanpa menyebut nama gurunya yang pertama dan yang merupakan orang yang memeliharanya sejak kecil itu. Guru saya adalah mendiang Hwa Hwa Chin Jin yang tinggal di puncak ekor naga di pergunungan Chin Lingsan, Hwa Hwa Chin Jin. Belum pernah aku mendengar nama itu. Dia telah meninggal dunia benar, OAPEK, meninggal dalam usia tua dan karena sakit sebagai akibat pengeroyokan Tiantai Samoke. Karena itulah maka aku dan Lin Ko ini membunuh Ji O.K. dan Samoke Lok yang mengangguk-angguk. Engkau hebat, Sian Eng. Kami senang sekali dapat menerima sebagai keluarga dekat kami. Engkau masih semarga dengan kami, putri adik. Kandungku sendiri. Karena engkau sekarang sudah yatim piatu, maka sudah sepantasnya lah kalau engkau tinggal bersama kami. Engkau akan kami anggap sebagai anakku sendiri dan engkau dapat membimbing kedua kakakmu Chin Bu dan Siang Kui untuk memperdalam ilmu-ilmu silat mereka, Eng Moi, Adi Eng, tinggallah di sini bersama kami, kata Chin Bu dengan senyum ramah. Tentu saja. Engkau harus tinggal bersama kami, Eng Moi. Engkau adalah adikku sendiri, kita dapat berlatih bersama. Oh iya, aku sudah bertunangan, Eng Moi dan tak lama lagi akan menikah. Engkau sudah melihat tunanganku, bukan kata Siang Kui. Benar, Siang Eng. Aku pun akan senang sekali kalau Engkau suka menjadi anggauta keluarga kami dan tinggal di sini, kata pula Nyonya Lokeng. Melihat keramahan mereka, hati Siang yang merasa terhibur juga. Agaknya ia salah kira. Mereka itu ternyata tidak seangkuh yang ia sangka. Ia memandang Siang Kui sambil tersenyum. Aku sudah melihat tunanganmu, Enci Siang Kui. Bukankah dia putra pangeran itu, katanya. Benar dia. Bagaimana pendapatmu tentang dia? Cukup baik dan cocok untuk menjadi suamiku, bukan tanya pula Siang Kui dengan sikap terbuka sekali. Sian Eng tersenyum lebar, timbul kegembiraannya melihat sikap yang terbuka dan polos dari Siang Kui itu. Hem, menurut penglihatanku, dia cukup gagah dan berwibawa, cukup cocok untuk menjadi jodohmu, Enci Kui. Semua orang tertawa gembira mendengar jawaban ini dan Siang Kui lalu mendekati Sian Eng dan merangkulnya. Terima kasih, adik Eng. Dan bagaimana dengan Engkau sendiri? Apakah Engkau sudah mendapatkan jodoh sambil berkata? Demikian, Siang Kui mengerling ke arah Han Lin yang hanya menundukan muka ah, belum kata Sian Eng lirih. Tunangan juga belum Sian Eng menggeleng kepalanya, menahan senyum. Akan tetapi tentu sudah memiliki pilihan hati, bukan? Kulihat saudara Han Lin ini, Han Lin terkejut dan cepat dia bangkit berdiri sambil memberi hormat. Saya dan Nona Lo Sian Eng adalah sahabat-sahabat baik yang sudah melebih saudara sendiri. Eng Moi, Engkau telah dapat bertemu dengan keluargamu dan diterima dengan baik. Oleh karena itu, perkenankan aku pergi melanjutkan perjalananku, akan tetapi bukankah tujuan perjalananmu ke Kota Raja, Lin Ko? Dan sekarang kita sudah tiba di Kota Raja Bantah Sian Eng yang sebetulnya tidak ingin berpisah dari pemuda itu. Benar, Eng Moi. Aku pun tidak akan pergi dari Kota Raja karena tujuanku memang ke sini. Akan tetapi banyak hal yang harus kukerjakan. Karena itu, biarlah Engkau tinggal di sini bersama keluargamu dan aku akan menyelesaikan urusanku. Akan tetapi, kalau Engkau dapat bertemu dengan Toa Oke atau Sumak Yang, harap kau kabarkan kepadaku, Lin Ko. Aku akan selalu merasa penasaran kalau tidak dapat merobohkan mereka dengan tanganku sendiri. Engkau pun membutuhkan bantuanku, Lin Ko. Mereka adalah orang-orang berbahaya untuk melegakan hati Sian Eng. Han Lin berkata, baiklah, Eng Moi. Aku akan mengabarkan kepadamu kalau aku bertemu dengan mereka. Dia lalu bangkit berdiri dan memberi hormat kepada Loh Kang. Paman Loh Kang, terima kasih atas penerimaan keluarga Paman kepada saya dengan ramah sekali. Mudah-mudahan sahabat baik saya adik Loh Sian Eng akan dapat hidup berbahagia dengan Paman kalian di sini. Selamat tinggal jaga dirimu baik-baik, Lin Ko kata Sian Eng dan suaranya terdengar agak menggetar. Engkau juga, jaga dirimu baik-baik, Eng Moi, kata Han Lin dengan setulus hatinya. Dia sungguh amat menyayang gadis itu dan dia tahu betapa besar cinta kasih gadis itu kepadanya. Dia tahu bahwa kalau di sana tidak ada Tan Kiok Hwa yang telah menjatuhkan hatinya, kiranya akan mudah sekali baginya untuk jatuh cinta kepada Loh Sian Eng. Sekeluarga itu mengantar Han Lin sampai keluar pekarangan rumah itu. Setelah Han Lin pergi dan lenyap di sebuah tikungan jalan, Sian Eng masih berdiri termenung di situ, merasa kehilangan sekali, seolah semangatnya ikut terbang mendampingi Han Lin Siang Kui merangkul pundaknya. Mari kita kembali ke dalam, Eng Moi, Sian Eng menghela nafas panjang dan menyadari keadaannya, lalu ia ikut masuk bersama keluarga itu. Sepasang orang muda yang memasuki pintu gerbang kota raja sebelah selatan itu tampak serasi. Pemudanya berusia kurang lebih 21 tahun, bertubuh tinggi pegap dan wajahnya tampan, sepasang matanya yang tajam itu membayangkan kecerdikan, senyumnya sinis seolah selalu mengejai apa yang dilihatnya. Gadis pasangannya itu lebih menarik hati. Melihat wajah dan bentuk badannya, ia pun kelihatan masih muda sekali, tidak lebih dari 20 tahun. Wajahnya cantik jelita, metu dan mulutnya indah menggelahkan, akan tetapi pada metu dan mulut itu tampak kegenitan, terutama matanya dengan kerling-kerling yang tajam memikat. Bibirnya juga selalu tersenyum menantang. Pakainya indah dan mewah, dan gadis ini membawa sebuah payung yang digambari beraneka warna dengan dasar warna merah Sehingga ketika payung itu melindungi wajahnya dari sinar matahari, timbul warna kemerahan yang membuat wajahnya tampak semakin menarik. Mereka itu bukan lain adalah Hong Kiseng dan Sian Hwa Sian Li. Seperti telah kita ketahui, kedua orang ini melakukan perjalanan bersama ke Kota Raja. Hong Kiseng pergi ke Kota Raja dengan niat hendak memperkenalkan diri kepada Kaisar Changtung sebagai Changlin, putera Kaisar itu. Sian Hwa Sian Li yang sudah menjadi sahabat baik, juga kekasihnya itu menemaninya sehingga perjalanan itu seolah merupakan perjalanan bulan madu bagi mereka berdua. Hubungan mereka semakin lekat dan mesra. Sian Li, kita telah tiba di Kota Raja. Ah, betapa indah dan megahnya bangunan-bangunan itu kata Kiseng sambil memandang ke kanan-kiri dengan kagum. Belum pernah dia datang ke Kota Raja sebelumnya dan dia amat kagum akai kemegahan Kota Raja. Sian Hwa Sian Li yang sudah pernah beberapa kali berkunjung ke Kota Raja tersenyum melihat kekaguman Kiseng. Tunggu sampai engkau melibat Istana Kaisar, tentu engkau akan menjadi semakin kagum, katanya. Sebaiknya kita lebih dulu mencari sebuah kamar di rumah penginapan, dan kita berunding apa yang harus kulakukan selanjutnya. Eh, alangkah cantik jelitanya gadis itu Kiseng memandang ke arah kiri dari mana datang seorang gadis. Memang sungguh luar biasa cantik jelita dan menariknya gadis yang lenggeng dengan tenang itu. Usianya kurang lebih 19 tahun, wajahnya cantik jelita dan manis sekali. Kulit muka, leher, dan tangannya tampak putih dan agak kemerahan tanda sehat. Pakainya terbuat dari sutrap putih yang bersih sekali. Sepatunya berwarna hitam, Kiseng seperti terpesona memandangnya. Sepasang macu gadis itu mengingatkan haakan macu burung hang dalam gambar, hidungnya kecil mancung dan mulutnya amat indah dengan bibir yang merah basah dan selalu tersenyum ramah, sinar matanya juga lembut sekali dan penuh pengertian. Gadis itu membawa sebuah buntalan kuning di punggungnya. Seorang gadis yang luar biasa cantiknya, mengingatkan Kiseng akan patung Kuan Imposat yang pernah dilihatnya dalam sebuah kuil. Sian Hwe Asian Li juga sudah melihat gadis berpakaian putih itu dan ia pun harus mengakui bahwa gadis itu memang cantik bukan main. Hem, engkau tergila-gila kepadanya tanyanya lirih, tanpa rasa cemburu. Kedua orang ini memang sudah bersepakat bahwa hubungan mereka tidak ada ikatan apapun dan masing-masing bebas untuk bersenang-senang dengan pasangan lain. Itu pula sebabnya maka Sian Hwe Asian Li tidak cemburu kepada Chiang Mei Ling, bahkan membantu Kiseng mendapatkan gadis itu. Ah, ia manis sekali. Sian Li, tolonglah aku mendapatkannya. Aku akan merasa berbahagia sekali dan berterima kasih sekali kepadamu kalau aku bisa mendapatkan gadis itu, kata Kiseng penuh gairah. Mereka melihat betapa gadis berpakaian putih itu memasuki sebuah toko obat besar. Kita cari kamar dulu. Itu ada sebuah rumah penginapan. Mari kita mencari kamar di sana, baru kita atur bagaimana untuk mendapatkan gadis itu. Jangan khawatir, aku akan membantumu sampai berhasil. Mereka berdua lalu pergi ke rumah penginapan Anlog yang berdiri di seberang jalan, tak jauh dari rumah obat itu. Cepat mereka memesan sebuah kamar pada pengurus rumah penginapan dan mendapatkan sebuah kamar nomor sebelas. Setelah mendapatkan kamar, mereka berdua lalu keluar lagi dan menuju ke rumah obat. Kau tunggu saja di luar, biar aku yang akan menyelidiki keadaannya, kata Sian Hwa Sian Li. Kiseng mengangguk dan dia menanti di luar, membiarkan Sian Hwa Sian Li masuk sendiri ke rumah obat yang besar itu. Gadis berpakaian putih yang cantik jelita itu adalah Tan Kiok Hwa A yang berjuluk P.I.Yok Sian Li, Dewi Obat Berbaju Putih. Karena ia kehabisan beberapa macam obat penting yang selalu dibawanya sebagai bekal untuk menolong orang. Kalau sewaktu-waktu dibutuhkan, maka melihat toko obat besar itu, ia lalu masuk melihat-lihat. Ketika Sian Hwa Sian Li memasuki toko obat itu, ia pura-pura melihat-lihat dan mendekati Kiok Hwa A yang sedang memesan beberapa macam obat kepada pelayan toko. Kiok Hwa A menyebutkan beberapa macam obat dengan lancar dan bahkan memberi keterangan obat macam apa yang ia perlukan. Pelayan toko obat itu memandang heran. Wah, Nona begitu hafal dan lancar menyebutkan obat-obat yang langka dan jarang dikenal orang. Bagaimana Nona dapat mengenal semua nama obat-obat itu tanya pelayan toko obat sambil sibuk mengambilkan obat-obat yang dipesan Kiok Hwa A. Kiok Hwa A tersenyum, manis sekali aku memang biasa mengobati orang-orang yang sakit, maka aku mengenal banyak macam obat. Airh, kiranya Nona seorang tabib yang pandai pelayan itu berseru penuh kagum. Orang masih begini muda, wanita lagi, ternyata seorang tabib yang pandai. Ah, bukan tabib pandai, akan tetap kalau ada orang sakit yang membutuhkan pertolongan, setiap saat aku siap sedia untuk mencoba mengobatinya, kata Kiok Hwa A. Mendengar percakapan itu, cepat siah A.W. A. Sian Li keluar dari toko obat. Ki Seng, ternyata ia seorang ahli pengobatan. Cepat engkau kembali ke kamar kita di rumah penginapan. Aku akan memancingnya ke sana untuk mengobatimu. Engkau boleh berpura-pura sakit berat, hem, aku memang sakit berat, Sian Li. Sakit rindu, kusah, sudahlah, cepat sana. Aku akan membujuknya agar mau mengobatimu. Ki Seng bergegas menuju ke rumah penginapan An Lok, memasuki kamarnya dan menunggu di situ dengan hati berdebar penuh harapan. Dia sudah membayangkan betapa akan senangnya dapat memeluk gadis berpakaian putih yang amat cantik jelita itu. Sian H.W. A. Sian Li masuk kembali ke dalam toko obat dan begitu memasuki toko obat, ia menangis terisak-isak, air matanya bercucuran dan diusapnya dengan tangannya. Melihat seorang wanita cantik masuk sambil menangis, hal ini tentu saja menarik perhatian pelayan toko obat. Segera dia menghampiri wanita yang menangis itu dan bertanya, Nona, engkau kenapakah titik mengapa engkau menangis di sini sambil terisaksian H.W. A. Sian Li berkata, berdirinya dekat gadis berpakaian putih tadi. Aku, aku bingung sekali. Adikku terserang penyakit keras, entah mengapa, dia pingsan, badannya panas, aku ingin membeli obat, Akan tetapi tidak tahu obat apa yang harus ku beli, ia menangis lagi. Wah, kebetulan sekali. Nona ini adalah seorang tabit pandai, engkau dapat minta tolong kepadanya, kata pelayan toko itu sambil menuding ke arah K.W. A. Mendengar ini, Sian H.W. A. Sian Li lalu maju dan menjatuhkan diri berlutut di depan kaki K.W. A. Tolonglah, tolonglah adikku yang sakit berat, katanya memohon. K.W. A. memegang kedua pundak Sian H.W. A. Sian Li dan menariknya bangkit. Bangunlah, enci, tidak perlu engkau berlutut seperti ini. Aku pasti akan suka menolong adikmu yang sakit. Di mana dia kami adalah pendatang dari luar kota dan kini kami tinggal di rumah penginapan, tak jauh dari sini, kata Sian H.W. A. Sian Li. K.W. A. lalu membayar harga obat-obat yang dibelinya, memasukkan bungkusan obat-obat ke dalam buntalan di gendongannya, kemudian ia keluar dari toko obat mengikuti Sian H.W. A. Sian Li. Setibanya di luar kamar di mana Kiseng menanti, Sian Li bicara cukup lantang kepada kiok H.W. A. Mendadak saja wajahnya menjadi pucat, tubuhnya panas dan jatuh pingsan. Aku khawatir sekali dia terserang penyakit yang berbahaya, Nona. Tolonglah sembuhkan di A. Kiseng yang berada dalam kamar itu tentu saja mendengar ucapan ini yang memang dilakukan Sian H.W. A. Sian Li agar terdengar olehnya. Kiseng cepat merebahkan diri terlentang di atas pembah ringan. Tenanglah, enci. Setelah memeriksanya dan menentukan bagaimana keadaannya dan apa penyakitnya, mudah-mudahan aku dapat mengobati dan menyembuhkannya, kata kiok H.W. A. Sambil mengikuti Sian H.W. A. Sian Li yang membuka pintu dan memasuki kamar itu. Nah, itu dia, Nona. Lihat, dia begitu pucat dan napasnya memburu. Dia masih pingsan, ah kata Sian H.W. A. Sian Li, dalam hatinya merasa geli melihat Kiseng yang berpura-pura pingsan. Kiyok H.W. A. menarik sebuah kursi didekatkan dengan pembah ringan. Ia melihat seorang pemuda tampan gagah telentang di atas pembah ringan, wajahnya pucat sekali, napasnya terengah dan seperti orang tidur atau tak sadar. Ia lalu duduk di atas kursi dekat pembah ringan, kemudian memegang pergelangan tangan kiri Kiseng untuk merasakan denyut nadinya. Ia mengerutkan alisnya, merabah leher dan dahi, kemudian tersenyum, wajahnya keheranan. Ia tahu benar bahwa pemuda itu hanya pura-pura saja pingsan. Wajah pucat, napas memburu dan tubuh panas itu hanya buatan, dilakukan dengan pengerahan Sien Keng. Ia tahu bahwa pemuda ini seorang ahli Sien Keng, tenaga sakti, yang sedang mempermainkannya. Kiyok H.W. A. bangkit berdiri dan menghampiri buntalannya yang tadi ia turunkan dari punggung dan ia letakkan di atas meja. Enci, adikmu ini tidak sakit apa-apa, jangankan khawatir. Dia akan sembuh dengan sendirinya tanpa obat, Sian H.W. A. Sian Li dan Kiseng terkejut dan kagum mendengar ucapan itu. Tahulah mereka bahwa gadis cantik jelita berpakaian putih ini benar-benar seorang yang ahli dalam pengobatan. Sian H.W. A. Sian Li pura-pura heran. Akan tetapi dia pingsan, jangan khawatir, mungkin dia lelah atau bermain-main saja, kata pula Kiyok H.W. A. Dia tidak memerlukan bantuanku, Sian H.W. A. Sian Li cepat menghampiri meja dan menuangkan air teh dari poci ke dalam cangkir yang memang sudah dipersiapkan Kiseng sejak tadi. Nona, sebelum engkau pergi, terimalah subuhanku ini. Hanya inilah yang dapat kami berikan sebagai ucapan terima kasih atas kebaikan hatimu. Ia memberikan cangkir yang diisi setengahnya dengan air teh itu kepada Kiyok H.W. A. Kiyok H.W. A. Tersenyum dan ia mengeluarkan sebuah bungkusan kecil dari dalam buntalan pakaiannya, membuka bungkusan itu, barulah ia menerima secangkir air teh. Dituangkannya sedikit bubuk putih dari bungkusan itu dalam air teh. Terima kasih, katanya lalu diminumnya air teh itu sampai habis. Setelah minum air teh dan meletakkan cangkir kosong itu ke atas meja, Kiyok H.W. A. memejamkan matanya dan agak terhuyung ia duduk di atas kursinya kembali. Matanya tetap terpejam dan ia duduk tegak di atas kursi. Melihat ini, Sian H.W. A. Sian Li dan Kiseng menjadi girang. Obat perangsang milik Sian H.W. A. Sian Li yang dicampurkan dalam air teh itu biasanya manjur sekali dan mereka menduga bahwa Kiyok H.W. A. tentu mulai terpengaruh. Sambil tersenyum kepada Kiseng yang sudah membuka kedua matanya, Sian H.W. A. Sian Li mengangguk lalui bangkit berdiri dan keluar dari kamar itu, menutupkan kembali daun pintu kamar dari luar. Ia hendak memberi kesempatan kepada Kiseng untuk berdua saja dengan calon korban itu. Melihat dia sudah tinggal berdua saja dengan gadis jelita itu Kiseng lalu bangkit duduk dan memandang kepada Kiyok H.W. A. Gadis ini masih duduk di atas kursi, kedua tangannya diletakkan di atas meja di depannya dan kedua matanya masih terpejam, sepasang pipinya kemarahan. Kiseng menduga bahwa tentu gadis itu sudah mulai terpengaruh obat perangsang. Karena ketika dia mempergunakannya untuk menundukkan Chiang Mei Ling, gadis itu pun segera saja terpengaruh dan terangsang. Dia lalu turun dari pembaringan, duduk di atas kursi dekat Kiyok H.W. A. Dan tangannya bergerak hendak memegang tangan Kiyok H.W. A. yang berada di atas meja. Akan tetapi pegangannya itu luput. Dengan cepat sekali Kiyok H.W. A. sudah menarik kedua tangannya dari atas meja. Ketika hendak ditangkap. Ketika Kiseng memandang, ternyata Kiyok H.W. A. sudah membuka kedua matanya dan memandang kepadanya dengan sinar matah, tajam. Sobat, engkau sama sekali tidak sakit. Jangan mencoba-coba untuk mempermainkan aku. Engkau hanya berpura-pura, kata Kiyok H.W. A. dengan suara mengandung nada teguran. Kiseng yang mengira gadis itu sudah terpengaruh obat perangsang, tersenyum. Nona yang cantik, aku memang sakit, benar-benar sakit. Aku menderita sakit rindu kepadamu, aku tergila-gila kepadamu, begitu melihatmu, aku langsung jatuh cinta. Marilah, manisku, engkau puh cinta padaku, bukan Kiseng meraih dengan tangannya untuk merangkul, akan tetapi gadis itu telah bangkit dan mengelak mudur sehingga tangan itu meraih tempat kosong. Kiyok H.W. A. menggendong lagi buntalannya di belakang punggung. Tidak, aku tidak cinta padamu. Kita baru saja bertemu, aku tidak mengenalmu. Sungguh tidak sopan berbicara tentang cinta.